Kasih di antara remaja jilid 6. Kesombongan Tosucin Ling Pai Ibu, sabarlah, Ibu ingat, kemarahan tidak baik bagi kesehatanmu, baru saja Yan Bu berkata demikian, Ang Jiut Toa Mio sudah terhuyung-huyung sambil menekan dada kirinya. Memang tadi dalam kemarahannya ia lupakan pantangannya, maka tiba-tiba ia merasa dada kirinya sakit sekali. Cepat-cepat Yan Bu memondong ibunya dan mendudukannya ke dalam kereta. Pemuda yang berbakti ini lalu mengurut-urut punggung ibunya sehingga keadaan Ang Jiut Toa Mio berangsur baik. Kau tanyai dia, kemana perginya anak-anak keluarga Chia, katanya itu sambil terengah-engah. Yan Bu menghampiri pelayan kedua yang memandang kejadian itu dengan heran. Toa Peek, harapkah Sudi memaafkan ibuku yang sedang marah. Kami perlu sekali mencari anak-anak keluarga Chia. Harapkah Sudi memberi keterangan kemanakah gerangan perginya Kong Cu dan Syo Chia keluarga Chia, pelayan itu tadinya sudah nekat dan bersedia dibunuh oleh nyonya galak itu menyusul kawannya, sekarang menghadapi pemuda yang demikian berbakti dan sopan, ia menarik napas panjang. Kawanku ini memang berkata benar. Kami mana tahu kemana perginya Kong Cu dan Syo Chia? Mereka hanya bilang hendak turun gunung tidak kembali lagi, mereka baru tiga hari pergi bersama si Awong, Yan Bu membelalakan matanya. Kau maksudkan si Awong itu seekor monyet kecil betul, betul, bagaimana Kong Cu bisa tahu akan tetapi Yan Bu sudah lari kepada ibunya. Ah, ibu! Ternyata merekalah anak-anak keluarga Chia serunya. Mereka siapa dua orang yang kemarin dulu kita jumpai di jalan, yang membawa monyet, mulutang jiut to anyo celangap? Apa? Mereka tanda tanya ia teringat betapa wajah pemuda yang menggendong monyet itu sama benar dengan Chia San. Akan tetapi gadis itu, dan Kero mereka berjalan. Yan Bu, ayuh kejar mereka katanya kemudian dan di lain saat. Pemuda itu sudah mendorong kereta dan cepat berlari menghilang dari puncak, diikuti pandang matlah, terheran-heran oleh pelayan yang kemudian dengan sedih terpaksa merawat mayat kawannya yang terbunuh secara mengerikan. Sambil mencangkul tanah membuat kuburan, mulutnya tiada hentinya bicara seorang diri, keji. Sungguh kejam orang-orang kengow yang pandai silat. Semoga Kong Cu dan Syo Chia diselamatkan daripada kekejaman mereka, doa dari pelayan ini memang perlu sekali bagi Han Sin dan Dieng, karena memang dua orang muda ini turun gunung untuk menghadapi bahaya yang selalu mengancam keselamatan mereka. Mereka ini boleh diumpamakan dua ekor burung muda yang baru saja meninggalkan sarang, baru belajar terbang dan tidak tahu dari mana kemungkinan datangnya bahaya, belum mengenal apa-apa dan belum tahu bahwa dibalik segala keindahan yang mereka lihat bersembunyi bahaya-bahaya maut yang selalu mengintai. Beberapa hari kemudian setelah menuruni puncak Minsan, dua orang kakak beradik ini terhalang perjalanan mereka oleh sebatang sungai yang jernih airnya. Inilah sungai Chialeng yang mengalir ke selatan untuk kemudian menggabungkan airnya dengan sungai yang Cekiang yang besar. Karena tidak pandai berenang dan di situ amat sunyi tidak tampak sebuah pun perahu, terpaksa Han Sin dan Bikeng lalu membuat alat penyeberang dengan batang-batang bambu yang mereka jajar-jajar dan ikat dengan akar-akar pohon. Dengan hati-hati mereka lalu menggunakan getek atau rakit istimewa ini untuk menyeberangi sungai yang tenang airnya dan jernih itu. Siawong amat kelembira melihat banyak ikan-ikan berenang di dekat perahu. Beberapa kali ia menyambar dengan tangannya, mengira ikan-ikan itu dekat, akan tetapi sebetulnya jauh di bawah sehingga selalu ia hanya menangkap air saja. Akhirnya Siawong menjadi marah dan terjun ke air. Siawong, hati-hati tanda seru kata Bieng cemas. Jangan khawatir, dia pandai berenang. Lihat kata Han Sin. Betul saja. Monyet kecil itu ternyata pandai menyelam, malah ketika ia muncul kembali, di kedua tangannya sudah mencengkeram empat ekor ikan yang menggelepar-gelepar. Bieng bersorak girang. Bagus, Siawong. Kau hebat sekali cepat ia menerima ikan itu dan terus menggunakan sebatang pisau kecil yang di bawahnya untuk memblek perut ikan dan membersihkannya. Setelah mereka tiba di seberang, Bieng lalu memanggang empat ekor ikan itu tanpa bumbu apa-apa. Akan tetapi baunya amat sedap dan menimbulkan selera. Siawong sudah tidak sabar dan beberapa kali hendak menyambar ikan di pemegangan kalau saja tidak dibentak oleh Dieng. Setelah ikan-ikan itu matang, mereka bertiga makan ikan panggang dengan enaknya. Perjalanan mereka tidak mudah, akan tetapi hati mereka selalu gembira. Tentang makanan, mereka tidak khawatir. Kalau ada orang menjual makanan, mereka cukup membawa bekal sekantung emas peninggalan uaklui, hasil dari penjualan sebagian barang perhiasan. Seandainya kehabisan bekal, Bieng masih menyimpan hiasan rambut dari batu kemala dan dua buah gelang emas bertabur intan peninggalan ibunya. Kalau tidak ada dusun, mereka sudah puas makan buah-buahan atau Bieng menangkap binatang-binatang kecil seperti kijang atau kelinci dengan menggunakan batu-batu yang ia sambitkan. Kepandainya dalam menyambit dengan batu cukup tinggi berkat kekuatan luakangnya. Empat pekan kemudian Honsin dan Bieng tiba di kaki sebuah bukit yang kelihatannya menyeramkan. Kaki bukit itu, berbeda dengan gunung-gunung lainnya, amat sunyi tidak ada dusunnya. Di puncaknya kelihatan hutan-hutan besar yang menyeramkan, akan tetapi di antara pohon-pohon kelihatan atap rumah-rumah besar, bahkan tampak pula pagar tembok seperti denteng. Koko, lihat. Ada orang-orang lain yang mempunyai rumah di puncak gunung seperti kita. Mari kita lihat ke sana rumah di puncak gunung saja apa sih anehnya, moi-moi. Perjalanan kita masih jauh. Akan tetapi untuk menuju ke timur, terpaksa kita harus melalui bukit ini. Baiknya kita mencari jalan lain supaya tidak melalui rumah-rumah di atas itu, bukit yang menghalang perjalanan mereka itu adalah bukit Cienlingsan. Dan orang-orang yang tinggal di puncak Cienlingsan bukanlah orang-orang sembarangan. Mereka itu adalah tosu-tosu dari Cienlingpai, sebuah partai yang cukup besar, mempunyai banyak anggauta dan kuat kedudukannya. Memang, sebelum kerajaan Beng roboh, ketidakpuasan rakyat dan orang-orang gagah menimbulkan banyak pemberontakan dan di sana-sini tumbuh perkumpulan-perkumpulan rahasia yang dibentuk oleh orang-orang gagah di dunia Kang Ong. Yang terkenal di antaranya adalah Cienlingpai, Peklianpai, Sintungkai Pang dan masih banyak perkumpulan-perkumpulan lain. Cienlingpai adalah perkumpulan rahasia yang terdiri dari tosu-tosu pemeluk aliran Im Yang Kau. Cienlingpai ini diketuai oleh seorang tosu tua yang terkenal sebagai seorang Chiang Bun Jin yang cakep mengatur perkumpulan sehingga semua anak buahnya amat berdisiplin dan taat. Bernama Giyok Tian Chin Chu, seorang kakek ahli kebatinan yang sudah berusia 60 tahun lebih namun masih nampak muda dan sehat. Giyok Tian Chin Chu tidak pelit dalam kepandaian silatnya. Dia menurunkan ilmu silatnya kepada para anggauta Cienlingpai sehingga para tosu Cienlingpai terkenal amat lihai. Tentu saja kedudukan para tosu itu disesuaikan dengan tingkat kepandaian mereka yang juga merupakan tingkat kedudukan mereka sebagai murid Giyok Tian Chin Chu. Ada murid kepala, murid dalam dan murid luar. Murid dalam adalah mereka yang secara langsung dilatih oleh Giyok Tian Chin Chu sendiri sedangkan murid luar adalah para tosu yang dilatih oleh murid-murid kepala. Betapapun juga tidak ada seorang tosu anggauta Cienlingpai yang tidak berkepandaian tinggi. Karena kedudukan yang amat kuat inilah maka setelah kerajaan bangsa Boan, Manchu, berdiri, yaitu kerajaan Cheng, kerajaan baru ini pun tidak berani mengganggu Cienlingpai. Partai-partai atau perkumpulan-perkumpulan rahasia Gurem, yang kecil-kecil, sudah dibasmi oleh bala tentara Manchu, akan tetapi mereka tidak berani mengganggu Cienlingpai, malah dengan secara pandai sekali pembesar-pembesar Cheng mendekati dan membaiki Cienlingpai untuk sedapat mungkin menarik mereka ini menjadi pembantu atau setidaknya pendukung pemerintah baru. Giyok Tiancin Cucukup maklum kerajaan baru ini amat kuat dan tidak mungkin dilawan, maka ia memberi perintah kepada anak muridnya agar jangan membuat ribut dan memancing permusuhan dengan pemerintah. Akan tetapi bagaimanapun juga, posut tua ini berpesan dengan keras agar anak muridnya, jangan sekali-kali membantu pemerintah baru dan biarlah perkumpulan hidup menyendiri, jangan sampai diperalat oleh pemerintah penjajah. Sikap Giyok Tiancin Cucukup ini sama benar dengan sikap banyak partai besar yang tidak diganggu oleh pemerintah Cheng. Oleh karena ini, pemerintah Manchu lalu mencari akal, menggunakan siasat adu domba di antara partai besar ini agar kedudukan mereka menjadi lemah. Pelbagai keru dan tipu muslihat licin dijalankan untuk membakar api permusuhan di antara mereka agar siasat adu domba ini berhasil baik. Pada waktu Hon Sin dan Dieng tiba di kaki gunung Cien Ling San, keadaan di antara partai-partai besar sudah mulai genting dan panas. Malah partai Cien Ling Pai sudah menaruh curiga terhadap partai-partai lain yang disangkanya berhianat dan membantu pemerintah Cheng. Penjagaan markas mereka diperkuat dan mereka semua sudah siap-siaga menghadapi pertempuran dengan siapapun juga yang dianggap mengganggu dan merupakan ancaman bagi penderian Cien Ling Pai. Tentu saja gerak-gerik Hon Sin dan Dieng di kaki gunung sudah diketahui oleh Tosu-Tosu Cien Ling Pai dan menarik perhatian mereka. Kehati-hatian Hon Sin yang mencari jalan lain untuk melewati gunung itu malah mendatangkan curiga kepada para Tosu penjaga. Kalau saja Hon Sin menurut kehendak Dieng dan langsung naik ke gunung itu lalu menyatakan maksudnya hendak melewati gunung, kiranya para Tosu malah tidak menaruh curiga dan tidak akan mengganggu. Akan tetapi ketika melihat betapa dua orang muda bersama seekor menyet kecil itu mencari jalan yang sunyi dan menjauhi bangunan rumah-rumah Cien Ling Pai, mereka menjadi bercuriga sekali dan mengira bahwa dua orang muda itu memata-matai dan menyelidiki keadaan Cien Ling Pai. Betapa heran dan kagetnya hati Hon Sin dan Dieng ketika mereka sedang mendaki bukit itu melalui jalan hutan yang kecil, tiba-tiba dari depan mendatangi Tosu-Tosu dalam barisan yang teratur rapi. Sikap para Tosu itu keren sekali dan mereka menghadang perjalanan Hon Sin dan Dieng. Di depan sendiri berdiri tiga orang Tosu yang rambutnya digelung menjadi lima dan paling belakang berdiri belasan orang Tosu, berjajar seperti pasukan. Mereka ini mempunyai gelung kecil-kecil dan banyak, ada yang tujuh ada yang delapan sehingga mereka kelihatan lucu. Dieng tertawa, tak tertahankan lagi gelihatinya melihat kepala Tosu-Tosu itu demikian aneh gelungnya. Heran, kenapa gelung rambut mereka begitu banyak katanya di antara tawa. Dieng, jangan bicara sembarangan, Hon Sin mencegah adiknya, akan tetapi karena Bieng bicara dengan keras, semua Tosu mendengarnya dan mendelik kepadanya. Bieng dan Hon Sin tentu saja tidak tahu bahwa gelung-gelung itu merupakan tanda kedudukan para Tosu Chin Ling Pai. Banyaknya gelung menunjukkan tinggi rendahnya kedudukan. Tosu bergelung tujuh adalah murid-murid tingkat ketujuh, yang bergelung lima adalah murid-murid tingkat kelima dan begitu seterusnya. Makin sedikit gelungnya makin tinggi tingkatnya dan tiga orang Tosu paling depan adalah murid-murid tingkat empat, termasuk murid-murid luar yang paling tinggi tingkatnya. Hanya Tosu gelung tiga, dua, dan satu adalah murid-murid dalam atau murid langsung dari Giyok Tian Chin Chu. Eh, orang-orang muda, siapa kalian dan mengapa lancang mengambil jalan ini tanpa minta perkenan dari kami? Lebih dulu tanya seorang di antara tiga Tosu gelung empat itu, yang mukanya burik, bopeng. Pertanyaan ini diajukan dengan sikap memandang rendah dan tanpa sopan santu. Han Sin menerimanya dengan tenang-tenang saja akan tetapi tidak demikian dengan Dieng. Dengan mechel bersinar marah gadis ini menjawab, kalian ini berpakaian seperti pendepta tapi bersikap seperti perampok, mau apakah menghadang perjalanan kami? Orang lewat di gunung ini harus minta perkenan darimu, apakah kalian ini termasuk setan-setan penjaga gunung? Eng Mui Tanda Seruhan Sin menegur adiknya yang surut kembali ketika ditegur oleh kakaknya. Dieng bersungut-sungut dan memelah diri. Biarlah Sin Ko. Sikap mereka kurang ajar dan keterlaluan, dikiranya aku takut kepada mereka? Cik sementara itu, si Awong yang melihat sikap Dieng memusuhi para Tosu itu, tentu saja membela nonanya. Ia dari pundahan Sin lalu membuat panas hati para Tosu itu dengan ejekan-ejekan, menyengir-nyengir mencebi-cebi dan kedua tangannya dikepal dan diacung-acungkan seperti orang menantang berkelahi. Eng Mui, biar orang berlaku kasar kepada kita, jangan membalas dengan kekerasan. Biar orang menyerang kita, kita jangan menggunakan kekerasan. Hansin menegur adiknya yang tunduk terhadap peringatan kakaknya ini, biarpun hatinya mendongkol bukan main terhadap Tosu-Tosu itu. Ada pun para Tosu itu yang biasanya amat ditakuti dan disedani orang, ketika melihat sikap Dieng dan monyet kecil, menjadi marah. Bala tentara kaisar asing masih menaruh hormat dan segan kepada mereka, masa bocah perempuan ini berani bersikap galak. Datang-datang mereka dimaki perampok dan setan penjaga gunung, tentu saja para Tosu menjadi marah dan memandang dengan mata mendeli. Su Heng, biar siau temenangkap bocah-bocah gunung ini, tentu mereka ini mat-mata partai lain yang sengaja hendak menyelidik dan mencari perkara berkata dua orang Tosu gelung lima yang melompat maju. Ketika Tosu-Tosu gelung empat mengangguk, dua orang Tosu gelung lima yang bertubuh gemuk-gemuk ini melangkah lebar menghampiri Hansin dan Dieng, lalu menudingkan telunjuk mereka yang besar. Seorang di antara mereka membentak, kalau orang baik-baik, lekas berlutut minta maaf atas kelancangan kalian, terangkan nama dan tujuan. Dieng hampir tak dapat mengendalikan kemarahannya lagi. Siang Wong yang melihat sinar matenonanya, maklum bahwa ia berhadapan dengan musuh-musuh, maka sambil mengeluarkan suara pekek dasyat monyet kecil ini melompat maju. Cepat bukan main gerakannya sehingga di lain saat ia telah menangkap lengan yang dia acungkan itu dan menggigit telunjuk yang menuding. Auuu, aduuu, Tosu gemuk yang digigit telunjuknya itu marah sekali dan tangan kirinya dikepal terus menghantam kepala monyet kecil itu. Akan tetapi Siang Wong bukanlah sembarang monyet. Jelek-jelek ia pun murid Siang Wong Mokai maka begitu kepalan menyambar, ia telah berpindah ke pundak Tosu yang kedua. Sebelum Tosu ini tahu apa yang terjadi, rambutnya sudah di jambak-jambak dan gelungnya yang lima buah banyaknya itu terlepas dan awut-awutan. Lebih celaka lagi, kuku-kuku tangan Siang Wong mencakar dan berdarahlah telinganya. Binatang jahat seru mereka berdua dan dengan pukulan-pukulan berat mereka menyerang monyet itu. Siang Wong berlompatan ke sana kemari sambil menyeringai dan mengejek. Ketika monyet itu meloncat turun ke atas tanah, payah juga kedua orang Tosu itu mengejar dalam usaha mereka memukul dan menangkap, karena mereka harus membungkuk-bungkuk dan tubuh yang gemuk itu betul-betul membuat gerakan mereka kurang leluasa. Siang Wong memiliki gerakan yang amat cepat dan lincah. Monyet ini menari-nari dan mulai menggunakan pukulan-pukulan ilmu silat yang aneh karena ilmu silat yang ia tiru-tiru dari Bieng itu bercampur dengan gerakan asli monyet itu. Namun harus diakui kehebatannya karena berkali-kali ia telah dapat menampar, menendang, mencakar bahkan menggigit pakaian dua orang Tosu itu sampai robek-robek. Bieng tak dapat menahan kegembiraan hatinya. Gadis itu tertawa-tawa terkekeh sambil bertepuk-tepuk tangan. Bagus, Siang Wong, bagus. Cakar mukanya, pukul perutnya yang gendut-gendut itu. Hai 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 Siang Wong, mundur bentakan Honsin ini ternyata berpengaruh sekali karena sambil cecowetan takut Siang Wong lalu meloncat ke atas pundak Honsin. Bieng kecewa. Koko, mengapa tidak biarkan Siang Wong menghajar mereka? Agaknya orang-orang macam inilah yang dikatakan orang-orang jahat oleh Suhu. Diamlah, adikku, biar aku yang menghadapi mereka, kata Honsin yang melangkah maju dan menjura kepada dua orang Tosu yang masih mencak-mencak saking marahnya. Tubuh mereka sakit-sakit, kulit lecet-lecet karena cakaran Siang Wong dan pakaian mereka robek-robek sedangkan rambut awut-awutan. Honsin menjura dan berkata, harap Cui Tai Su memaafkan monyetku ini dan maklum bahwa monyet tentu saja tidak sesopan manusia. Kata-kata ini keluar dari hati jujur tanpa terkandung sesuatu, namun para Tosu itu mengira Honsin mengejek mereka dan memaki mereka menyatakan bahwa mereka sebagai manusia-manusia juga tidak sopan seperti monyet. Eh, bocah-bocah kurang ajar. Kalian berani main gila terhadap Tosu-Tosu Cingling Pai? Ayuh lekas berlutut minta ampun, baru kami masih pikir-pikir untuk meringankan hukumanmu, kata Tosu yang mukanya bopeng. Biarpun Honsin seorang pemuda aneh yang amat sabar dan rendah hati namun ia keturunan orang gagah dan dalam pelajaran-pelajaran di kitabnya terdapat tantangan untuk orang berlaku merendah. Dan menjilat. Bagaimana ia bisa berlutut minta ampun tanpa kesalahan? Hal serendah dan sehina ini tentu saja tak mungkin ia mau melakukan. Hanya orang bersalah yang wajib minta ampun terhadap siapapun juga. Selagi ia ragu-ragu, dieng mendam Prat Tosu itu. Pendeta bopeng. Terhadap manusia macam kau, mana bisa kakakku berlutut minta ampun? Kami tidak bersalah apa-apa, kalian yang sengaja menghadang perjalanan kami. Ayoh, minggir dan biarkan kami meneruskan perjalanan kalau kalian memang tidak mempunyai niat busuk, bocah bermulut lancang. Kalau tidak mau minta ampun, terpaksa pintu menggunakan kekerasan menangkap kalian si Tosu bopeng lalu mengulur tangan hendak mencengkeram pundak bieng. Akan tetapi sambil mengeluarkan suara tertawa mengejek, bieng mengelak dan begitu kaki kirinya yang kecil bergerak, ujung sepatunya yang keras telah mencium tulang kering Tosu itu, mengeluarkan bunyi tak yang keras. Tosu bopeng itu megap-megap menahan sakit sambil berjingkrak dengan sebelah kaki. Tulang keringnya retak terkena tendangan tadi, sakitnya bukan alang kepalang, sampai menusuk ke jantung. Kawannya, Tosu bergelung lima yang kedua, marah sekali. Berani kau merobohkan Tosu Cien Ling Pai katanya sambil menubruk maju dengan sikap beringas. Han Sien khawatir sekali melihat ini, takut kalau adiknya mengalami celaka. Mana adiknya bisa menang menghadapi Tosu yang begini galak dan beringas? Harap Taisu jangan celakai adikku tanda seru katanya memohon sambil mengangkat tangan untuk menahan serangan Tosu itu. Tosu kedua yang botak kepalanya dan empat gelungnya amat kecil-kecil karena rambutnya hanya sedikit ini, maka ia robah cengkeramannya ke arah bering dan memukul lengan pemuda itu untuk merobohkannya. Plak tanda seru aneh sekali. Tosu yang bergelung empat ini, begitu tangannya bertemu dengan lengan honsin yang diangkat untuk mencegahnya menyerang bering, tiba-tiba menjerit, tubuhnya terpental dan ia roboh dengan tulang lengannya patah. Ia menyeringai kesakitan dan memandang kepada honsin dengan heran dan terkejut sekali. Dieng tidak tahu bahwa Tosu itu roboh oleh tangkisan kakaknya. Ia terkejut sekali melihat honsin maju, takut kalau kakaknya terluka. Maka ia lalu menerjang maju dan berkata keras, Tosu-tosu bau, jangan ganggu kakakku yang tidak bisa ilmu silat. Kalau mau berkelahi, lawanlah aku si Awong yang melihat sikap nonanya ini lalu melompat turun dan berdiri di dekat Bieng sambil langkat dada, lalu tangan kanannya menepuk-nepuk dadanya dengan sikap menantang sekali. Semua Tosu mengira bahwa robohnya Tosu gelung empat tadi karena serangan gelap dari Bieng, malah si Tosu sendiri mulai ragu-ragu apakah betul ia roboh dan pepatah lengannya oleh pemuda lemah itu. Apalagi ketika semua Tosu melihat betapa dalam usahanya mencegah Bieng, honsin maju tergesa-gesa sampai kakinya tersandung batu yang membuat ia jatuh terjungkal. Bieng menjerit, menghampiri kakaknya. Koko, kau jatuh? Sakitkah dengan muka merah honsin merayap bangun sambil menggeleng kepalanya? Tidak apa-apa, moi-moi. Janganlah kau mencari perkara dengan para Taisu ini. Sementara itu, para Tosu Cililing Pai sudah memuncak marahnya. Dua orang Tosu gelung lima sudah dihina seekor monyet, dua orang Tosu gelung empat sudah dikalahkan oleh seorang gadis cilik, kemana mereka harus menaruh muka kalau tidak bisa membalas kekalahan ini? Tosu tingkat rendahan tidak berani lancang maju, hanya memperlihatkan sikap waspada dan mengurung, sedangkan Tosu gelung lima yang masih ada tiga orang bersama seorang Tosu gelung empat maju bersama, sikapnya mengancam. Di pihak Bieng, nona ini pun berdiri dengan sikap gagah, memasang kuda-kuda dan di sebelahnya, si Awong juga memasang kuda-kuda sambil meringis-ringis memperlihatkan giginya yang runcing. Hansin menarik napas panjang pendek, tidak berdaya mencegah pertempuran yang akan terjadi ini. Ia amat khawatir, apalagi ketika melihat empat orang Tosu itu tiba-tiba mencabut pedang dari punggung mereka. Cih, tak tahu malu Bieng memaki dengan suara menyindir. Empat orang Tosu tua bangka hendak mengeroyok, malah menggunakan senjata tajam. Gagah amat memang sengaja ia menyindir karena diam-diam ia bingung juga melihat empat orang lawan hendak mengeroyoknya dengan pedang di tangan, biarpun di dalam hatinya sama sekali ia tidak takut. Mendengar ini, empat orang Tosu itu saling pandang dengan muka merah. Mereka jadi tidak berani maju, karena memang amat memalukan kalau empat orang Tosu Cien Ling Pai yang sudah terkenal gagah perkasa harus maju mengeroyok seorang gadis cilik yang bertangan kosong. Su Heng, biar Siawong temenghajarnya kata Tosu gelung lima sambil melangkah maju. Akan tetapi baru saja ia maju, Siawong sudah menyerangnya dengan cekaran dan gigitan, bukan sembarangan melainkan dengan gerakan teratur, gerakan yang dipengaruhi gerakan-gerakan ilmu silat. Binatang ini harus dimampuskan dulu seru Tosu gelung lima itu dan pedangnya kini berkelebatan menyambar, menghujankan serangan kepada tubuh monyet yang kecil itu. Akan tetapi Siawong gesit luar biasa. Setelah Tosu Cien Ling Pai ini memegang pedang, memang dia hebat sekali. Kepandaian khas dari para Tosu Cien Ling Pai memang dalam penggunaan pedang yang menjadi senjata khusus ketua mereka Giyok Tian Chin Chu. Maka menghadapi sambaran pedang yang berputar-putar dan berkelebatan seperti kilat menyambar-nyambar itu, Siawong menjadi kecil hatinya, tidak dapat menyerang kembali. Akan tetapi, bagi Tosu itu pun merupakan hal yang luar biasa sukarnya untuk mengenai tubuh si monyet. Bukan main lincahnya, meloncat ke sana kemari dan selalu bacokan-bacokan dan tusukan-tusukan hanya mengenai angin belaka. Ini masih belum seberapa kalau si monyet tidak mengeluarkan suara seperti orang mencertawakan dan mengejek. Tosu gelung lima itu menjadi makin marah, seperti bernyala api sinar matanya, berbusa mulutnya dalam nafsu besarnya untuk mencacah kacah tubuh monyet nakal ini. Si Tosu sudah senen kemis nafasnya karena selalu ia membacok dan menusuk angin. Juga Siawong nampak lelah biarpun gerakan-gerakannya tidak menjadi lambat. Hal ini amat mencemaskan hati Bieng. Biarpun ia harus mengakui bahwa ilmu pedang Tosu itu liai, namun setelah melihat Tosu itu menyerang Siawong, dalam hati kecilnya ia sanggup menghadapi Tosu ini dengan kosong saja. Ia dapat mengelak selincah Siawong untuk menghindarkan diri dari hujan senjata dan di samping ini, tidak seperti Siawong, ia melihat kesempatan-kesempatan dan lowongan-lowongan untuk menyerang kembali. Siawong, mundurlah serunya kepada monyet itu yang cepat melompat ke belakang, langsung naik ke pundahan sin sambil meleletkan lidah dan memanjangkan hidungnya kepada Tosu tadi. Beberapa orang Tosu di belakang menahan ketawa mereka. Betapapun gemas dan mendongkol hati. Mereka, di dalam hati mereka geli juga melihat kenakalan monyet yang ternyata amat lihai itu. Masa suheng mereka yang bertingkat lima tidak mampu membacok leher monyet dalam puluhan jurus tadi? Benar-benar aneh sekali. Padahal, suheng mereka itu menghadapi seekor harimau ganas sekalipun, pedangnya tentu akan dapat membunuh harimau itu tidak lebih dari 20 jurus. Tosu itu biarpun napasnya sudah senen kemis, akan tetapi saking marahnya dipermainkan oleh monyet itu, begitu melihat Bieng, maju, ia lalu menyerang dengan tusukan yang ganas. Moi-moi, awas Hansin berteriak ngeri. Namun gerakan Bieng tidak kalah gesitnya oleh Siawong. Ia dengan mudah mengelak. Tosu itu kini tidak mau gagal lagi, ia menggerakkan pedang cepat sekali dan mengirim serangan bertubi-tubi. Kini para Tosu melihat hal yang aneh dan lucu. Gadis cantik jelita itu mulai berloncat-loncatan, persis seperti gerakan-gerakan monyet cilik tadi, begitu cepat, begitu lucu dan selalu dapat menghindarkan ancaman pedang. Tidak seperti Siawong tadi yang hanya bisa mengelak tanpa dapat membalas menyerang. Bieng sekarang mempergunakan setiap lowongan untuk balas menyerang lawannya sehingga Tosu itu makin sibuk dan serangan-serangannya mengendur. Sute, lepaskan pedangmu. Mari ku bantu kau menangkap gadis liar ini seru Tosu gelung empat yang menjadi penasaran sekali melihat bahwa Sutenya ini tak lama lagi tentu akan dirobohkan gadis cilik itu. Ia teringat bahwa andai kata Sutenya dapat merobohkan gadis cilik itu yang bertangan kosong, hal ini tidak akan mengharumkan nama Chin Ling Pai yang sudah terkenal. Maka lebih baik menangkap gadis ini dan kakaknya untuk diseret kepada suhu-suhu mereka dan menanti keputusan. Asal dapat menangkap mereka berdua dan monyet itu, sudah terteboslah kekalahan-kekalahan tadi dan nama baik Chin Ling Pai takkan tercemar. Tosu gelung lima itu girang sekali mendengar suhengnya hendak membantu. Ia lalu menyimpan pedangnya dan melompat ke belakang sambil terengah-engah. Biar ku ganti kau, sute kata seorang kawannya, Tosu gelung lima lain lagi yang maju mengawani si Tosu gelang empat. Dua orang Tosu ini tanpa banyak cakap lalu menyerbu dan berusaha menangkap atau menotok jalan darah Dieng. Dieng mengelap cepat dan serangan-serangan ini dan ia menjadi terdesak. Tingkat kepandayan Tosu-Tosu itu sebetulnya sudah amat tinggi dan Dieng baru belajar silat dua tahun saja, mana dia bisa melawan mereka? Hanya karena semenjak kecil ia belajar menari-nari dengan monyet yang gesit maka ia memiliki kegesitan luar biasa, ditambah lagi biarpun hanya belajar dua tahun. Namun ia belajar langsung dari tangan seorang sakti seperti Ciu Ong Mokai, maka tadi ia dapat menghadapi pedang Tosu tingkat lima dan empat. Gadis ini benar-benar hanya dapat mengelak dan berlomcatan ke sana kemari menggunakan kegesitannya dalam tari monyet, sama sekali tidak mampu membalas serangan lawan. Tiba-tiba terdengar suara Hansin yang membuat gadis itu girang sekali. Eng Moi, Pek Inko An Goat, awan putih tutup bulan, ke kiri setelah mendengar seruan ini, barulah terbuka mati Bieng dan secara membuta ia lalu melakukan gerakan yang disebutkan oleh kakaknya itu. Dua orang Tosu itu terkejut sekali karena tiba-tiba gerakan Bieng berubah dan tahu-tahu telah menyerang mereka dengan dasyat. Mereka terpaksa mengelak sambil melompat mundur, baru berani menyerang lagi dari kanan kiri. Hui In Chi Tiam, awan terbang keluarkan kilat lagi-lagi Hansin berseru sambil memandang pertempuran itu dengan penuh perhatian. In Mo Sen Bu, payung awan tiga kali menari seruan-seruan ini adalah gerak tipu yang paling tepat untuk dimainkan dalam keadaan seperti Bieng. Hansin memang tidak pernah melatih diri dengan ilmu silat, akan tetapi ilmu silat liap Hansin Hoat telah ia pelajari teorinya sampai hafal benar, sampai sempurna sehingga ia dapat melihat bagaimana gerak tipu itu harus dimainkan sungguh pun kalau dia sendiri disuruh main, tentu gerakan-gerakan kaki tangannya kaku dan tidak biasa. Bieng percaya penuh kepada kakaknya yang memang ia anggap manusia paling pintar di dunia ini, maka secara membuta ia dengan girang mentaati seruan-seruan itu dan berturut-turut ia mainkan Hui In Chi Tiam di susul In Mo Sen Bu yang mempunyai tiga jurus gerakan. Makin girang hatinya ketika dalam jurus kedua dari gerak tipu ini, jari-jari tangannya telah mengenai sasaran dengan tepat, yaitu di iga kiri tosu gelung lima. Akan tetapi selama hidupnya Bieng belum pernah menotok orang. Ketika ia berlatih dengan suhunya, yang menjadi korban percobaan ilmu totokannya adalah siau wong dan karena ia kasihan kepada monyetnya, ia selalu hanya menotok urat ketawa monyet itu untuk tidak menyiksanya. Kini setelah jari-jari tangannya menyentuh kulit tosu itu, ia menjadi jijik dan geli maka otomatis jari tangannya lalu mencari urat ketawa dan dilain saat tosu gelung lima itu berjengkerakan ke belakang sambil memegangi perutnya dan tertawa terpingkal-pingkal. Hahaha tanda seru melihat sutenya dipukul awan, tosu gelung empat kaget dan cepat mendekati sutenya, akan tetapi sutenya itu ternyata tidak luka malah tertawa-tawa seperti orang kemasukan setan. Ia menetuk pundak sutenya dan membentak, sute, tidak melanjutkan serangan kok malah ketawa-tawa. Bagaimana sih kau ini? Hihihi, pintu, aku, hahaha tosu gelung lima itu terkekeh-kekeh dan bergelak-gelak, tak dapat lagi menahan ketawanya sampai perutnya terasa kaku dan sakit. Melihat keadaan ini, barulah tosu tingkat empat itu kaget dan maklum bahwa ketawa sutenya ini bukanlah sewajarnya. Ia mencoba untuk memulihkan jalan darah sutenya, akan tetapi tidak berhasil. Ilmu totok yang dipergunakan oleh Bieng berbeda dengan ilmu totok kinelingpai, maka tosu yang baru bertingkat empat itu tidak sanggup mengobati setenya. Sementara itu, Bieng dan siau wong berloncat-loncatan saking girangnya melihat hasil pertempuran itu. Bieng girang dan bangga dan siau wong mencertawai tosu yang masih terbahak-bahak dan terkekeh-kekeh sampai keluar air matanya itu. Hansin hanya menggeleng-geleng kepalanya dengan kening dikerutkan. Engmoy, kau tidak boleh bertempur lagi, katanya keren. Koko, ini merupakan latihan yang baik sekali, bukan kata Bieng girang. Hansin menggeleng kepalanya. Ayoh kau bebaskan dia yang kau totok tadi perintahnya. Totok ya punya entai hiat dan tepuk urat di tengkuknya. Bieng tersenyum mengangguk. Aku juga belum melupakan pembebasannya, Koko, akan tetapi baik sekali kau ingatkan agar jangan keliru. Dengan langkah lebar ia lalu menghampiri tosu gelung lima yang masih terpingkal-pingkal itu. Cepat ia menotok jalan darah entai hiat lalu berkata kepada siau wong. Siau wong, kau tepuk tengkuknya tiga kali. Ia sendiri tidak sudi harus menepuk-nepuk tengkuk tosu itu. Siau wong yang mengikuti onanya menurut, meloncat dan menepuk tosu itu tiga kali dengan telapak tangannya. Tsu itu gelayaran, terhuyung-huyung, hampir jatuh akan tetapi ketawanya berhenti. Tubuhnya terasa lemas dan ia jatuh duduk dengan napas terengah-engah. Pada saat itu, dari atas puncak datang serombongan tosu lain dan semua tosu yang berada di situ bernapas lega. Kiranya yang datang ini adalah serombongan tosu yang terdiri dari tosu-tosu tingkat empat, tiga dan dipimpin oleh tiga orang tosu tingkat dua. Kali ini tiga ekor menyet cilik ini pasti akan tertawan, pikir mereka. Tiga orang tosu tingkat dua itu adalah murid-murid langsung dari Giyok Tian Chin Chu. Di Chin Ling Pai hanya terdapat dua orang tingkat satu, dan tiga orang tosu tingkat dua yang sekarang memimpin pasukan ini. Tosu tingkat tiga hanya ada lima orang, jadi tosu-tosu tingkat satu dua tiga yang langsung dipimpin oleh Giyok Tian Chin Chu sendiri hanya ada sepuluh orang tosu. Ilmu kepandayan mereka ini tentu saja amat tinggi. Apalagi Giyok Tian Chin Chu sendiri yang selalu bertapa di puncak jarang keluar, bahkan dua orang muridnya, tosu tingkat pertama, juga jarang keluar, merupakan tosu-tosu tua terhormat yang untuk segala macam urusan dalam mewakili suhu mereka. Semua urusan luar diserahkan kepada tiga orang tosu tingkat dua ini yang memang tinggi kepandainya, dibantu oleh lima orang tosu tingkat tiga. Ada apakah ribut-ribut di sini terdengar suara keren dari tosu gelung dua yang mukanya merah? Sambil bertanya demikian, sepasang mati yang tajam itu menyapu ke arah Biyeng, Hansin dan Xiaowong. Semwi suhu harap suka turun tangan membersihkan muka kita yang dihina orang kata tosu tingkat empat tadi. Kemudian ia menceritakan betapa dua orang muda dan monyetnya itu melanggar wilayah mereka kemudian mengeluarkan kata-kata kasar, malah sudah merobohkan beberapa orang tosu. Tiga orang tosu tingkat dua itu mendengarkan penuturan ini dengan sabar. Akan tetapi mereka mengerutkan kening dan pandang mati mereka terheran ketika mendengar bahwa gadis cilik itu telah merobohkan beberapa orang tosu, diantaranya malah mengalahkan tosu tingkat empat. Hampir mereka tak dapat percaya. Gadis itu paling banyak berusia 17 tahun, dengan kepandain macam apakah bisa mengalahkan tosu cililing pai tingkat empat? Tiga orang tosu tingkat dua itu memiliki kedudukan yang tinggi di cililing pai, merupakan komandan-komandan semua pasukan cililing pai, tentu saja mereka tidak memandang matu dan tidak mau ribut mulut dengan orang-orang muda seperti Hansin dan Dieng, apalagi dengan seekor monyet kecil. Tosu muka merah memberi isyarat kepada tiga orang tosu tingkat tiga. Tawan mereka dan bawa ke puncak, biar nanti kami selidiki murid siapa mereka ini berani mengacau di cililing pai tiga orang tosu tingkat tiga itu menjadi merah mukanya. Mereka adalah murid-murid Giyoktian Chin Chu sendiri, biarpun hanya bertingkat tiga, namun mereka ini adalah tosu-tosu muda yang langsung dilatih oleh Giyoktian Chin Chu. Masa sekarang mereka bertiga disuruh menangkap dua orang muda dan seekor monyet? Menghadapi yang tiga ini, seorang di antara mereka pun sudah cukup, masa harus maju bertiga? Benar-benar pekerjaan yang merendahkan kedudukan mereka. Akan tetapi karena yang memerintah adalah Jisuheng mereka, tentu saja tiga orang tosu ini tidak berani membangkang dan dengan muka merah mereka maju serempak. Melihat majunya tiga orang tosu muda yang kelihatan kuat dan galak, Biyeng tetap tersenyum mengejek dan sama sekali tidak memperlihatkan rasa takut. Akan tetapi Hansin khawatir sekali, takut kalau-kalau adiknya bertempur lagi, bukan takut adiknya kalah. Ini belum tentu, akan tetapi takut kalau-kalau adiknya akan mencelakai orang. Ia cepat melangkah lebar menghadang datangnya tiga orang tosu itu sambil berkata, Semwi Toti yang jangan terlalu mendesak kami. Biarlah kami melanjutkan perjalanan kami. Tiga orang tosu ini memang merasa segan kalau harus melawan gadis cilik dan monyet. Setidaknya kalau melawan pemuda ini, tidak terlalu memalukan. Mereka melihat Hansin maju, lalu berebut untuk mendahului kawan menangkap pemuda ini. Tosu terdepan lalu mengerahkan luwakangnya mendorong Hansin dari jarak dua meter, Maksudnya merobohkan Hansin tanpa menyentuh tubuhnya memamerkan luwakangnya, Setelah pemuda itu roboh baru ditawan. Ia menggunakan pukulan jarak jauh dengan gerak tipu tutyu Taisan, Merobohkan gunung Taisan. Akan tetapi alangkah kagetnya ketika tenaga luwakangnya itu membalik dan menyerang dirinya sendiri, Membuat ia roboh terguling-guling. Melihat seorang tosu melakukan gerakan mendorong lalu roboh sendiri terjengkang dan terguling-guling. Bieng tertawa dan mengejek. Apa-apaan ini, tosu badut men komedi tosu kedua kaget sekali Dan ia pun cepat melakukan pukulan jarak jauh yang lebih hebat. Ia menggunakan gerakan beklui Paisan, geledek menolak gunung, Juga sebuah gerak tipu dari ilmu silat indian kun warisan burunya. Ia tidak mendorong melainkan memukul ke arah dada Hansin. Seperti tadi, pemuda ini melakukan gerakan mengangkat lengan untuk menangkis karena takut dipukul dan akibatnya hebat. Tosu itu terlempar jauh dan untuk beberapa menit tak dapat bernapas karena hawa pukulannya sendiri yang membalik membuat napasnya sesat. Tosu ketiga menjadi bengong dan ragu-ragu, tidak berani dekat dan semua tosu memandang dengan matlah, terbelalak. Apalagi tiga orang tosu kelas dua yang memimpin pasukan itu. Mereka hampir tak dapat percaya akan kejadian itu. Terima kasih telah menonton!